Intro Jadi memang kami punya 7 pilar utama pembangunan Kabupaten Poso Sesuai visi misi kami juga ada 7 program unggulan yang kami laksanakan Salah satunya adalah Bunga Desa Nah Bunga Desa ini sudah dilakukan 1 kali di tahun yang lalu di bulan November Di Pamona Utara dan kali ini dilakukan di Pamona Puselemba di Desa Soe Harapan saya adalah Bunga Desa ini benar-benar seperti roh dan tujuan Asal kita membuat program ini adalah pemerintah daerah, bupati, wakil bupati Dan beserta jajarannya turun langsung ke bawah, bertemu langsung dengan masyarakat Mendengar langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat Melihat langsung bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di desa atau di kecamatan itu sendiri Sehingga kami bisa mendapatkan gambaran yang jelas Kemudian yang kedua adalah selain turun langsung Jadi kami proaktif, kami jemput bola Kami juga berkerinduan ingin memotong jalur birokrasi Yang selama ini masyarakat selalu keluhkan berbelit-belit Terlalu panjang atau ada pungli atau ada kesulitan mengurus dan lain sebagainya Kita bawa pelayanan ini, pelayanan publik apalagi pelayanan administratif Langsung di hadapan rumah masyarakat Sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses Merasa aman, merasa secure, merasa terlayani Ada bupati, wakil bupati seluruh jajarannya hadir di situ Sehingga tidak terjadi pungli Kemudian roh yang ketiga adalah kami ingin mendekatkan pemerintah dengan rakyat Ingin mendekatkan bupati dengan rakyat Karena banyak menganggap ada jatah yang jauh Antara bupati yang dipilih oleh rakyat dengan rakyatnya sendiri Sehingga stigma-stigma ini bisa kita ubah Bahwa pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Posto ini kita berubah Kita maju pelan-pelan Masih banyak kekurangan di bunga desa dalam pelayanan Evaluasi kami selama dua kali pelaksanaan ini Tetapi tentu saja harapannya adalah melihat tadi ya Dikatakan bahwa antusias masyarakat banyak yang hadir Yes, karena apa? Mereka merasa sangat terbantu dengan kita datang langsung Kita menjamin langsung bahwa tidak ada yang menyulitkan masyarakat Masyarakat bisa mengakses langsung Bahkan ada beberapa 1-2 OPD yang wah ramai kebanjiran Masyarakat karena memang apa? Itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar, administrasi dasar Kebutuhan anak-anak untuk sekolah, surat menyurat, dan lain-lain Yang memang sangat diperlukan Jadi mudah-mudahan memang bunga desa ini bisa menyentuh langsung kehidupan masyarakat Doa harapan saya dan rasa bangga juga saya bisa melaksanakan bunga desa yang kedua ini Terima kasih telah menonton! 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 Bapak Ibu setuju dan sepakat Tanpa ada untuk paksaan Dari siapapun Untuk dicatat perkawinannya Kedua Namun saudara-saudari Mengaku dan berjanji dengan Sungguh-sungguh akan Setia dan akan Memenuhi semua kewajiban Yang diatur dalam Undang-undang perkawinan Semua yang Hadir pada saat ini Bagaimana jawaban Saudara-saudari Bapak Ibu Tuhan memberkati Pengakuan Bapak Ibu Saudara-saudari kalian Bagaimana jawaban Buka namah Terima kasih telah menonton Ete'yat Tuhan memberkati Tuhan memberkati Sampai jumpa Tuhan memberkati Tuhan memberkati Bagaimana jawaban Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton